Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu 5 trik di aplikasi YouTube yang mungkin kalian belum ketahui. Silahkan simak video tutorialnya. Yang pertama adalah menonton video dalam mode fullscreen atau layar penuh. Biasanya ketika kita ingin menonton dalam mode layar penuh seperti ini, maka untuk pinggirannya ini tetap saja tidak ada gambarnya ya. Nah, supaya bisa menjadi fullscreen atau layar penuh, maka tinggal kita zoom seperti ini dengan kedua jari. Maka untuk layar akan menjadi penuh, dan untuk video tentu saja akan lebih nyaman ditonton. Ya, ini sebenarnya trik mudah yang banyak orang yang nggak tahu ya. Kemudian trik yang keduanya, dan ini mungkin khusus buat kalian yang sering mengupload video ke YouTube. Nah, di aplikasi YouTube telah menyediakan fitur untuk mengganti thumbnail atau gambar dari sebuah video. Caranya kita edit di bagian video ini. Berikutnya di sini kalian akan melihat ikon gambar ya. Dan di sini kalian bisa mengatur untuk thumbnail yang akan digunakan di YouTube. Dan untuk fitur ini belum lama ada di YouTube ya, jadi mungkin ada beberapa orang di antara kalian yang sering mengupload video ke YouTube yang tidak mengetahuinya. Kemudian trik yang ketiga adalah menelod video di YouTube dan menyimpannya ke SD card atau kartu memori. Jadi, biasanya ketika kita mendownload sebuah video di YouTube, maka penyimpanannya akan tersimpan otomatis di memori internal atau di memori HP. Dan kalau sering dilakukan, tentu saja untuk penyimpanan di HP akan cepat penuh. Nah, di sini ada cara mudah untuk memindahkan penyimpanan download video ke SD card. Pertama, kita klik ikon akun yang ada di bagian atas ini. Berikutnya, pilih setelan. Kemudian pilih lagi download. Nah, di sini kita gunakan SD card untuk menyimpan hasil download di YouTube. Kita aktifkan. Maka berikutnya, setiap video yang kita download akan tersimpan secara otomatis di SD card. Dan tentu saja ini akan menghemat ruang penyimpanan di HP kalian. Oke, mantap sekali ya. Kemudian lanjut lagi ke trik yang keempat, yaitu menonton video tanpa meninggalkan histori atau jejak. Di sini ada dua cara yang bisa kita lakukan supaya apa yang kita tonton di YouTube tidak meninggalkan jejak atau histori. Ya, cara pertama, di sini kita menggunakan mode samaran. Ketika kita aktifkan mode samaran, maka di sini kita bisa melakukan pencarian ataupun bisa menonton YouTube tanpa ada histori. Dan ini tentu saja sangat berguna buat kalian yang ingin menjaga privasi supaya riwayat tontonan kalian tidak diketahui oleh orang lain. Dan cara kedua, supaya bisa menonton video YouTube tanpa histori, kita klik ikon akun yang ada di atas, kemudian pilih setelan. Kemudian pilih histori dan privasi, kemudian kita pilih jeda histori tontonan, lalu jeda. Kemudian kalau kalian ingin menghentikan histori penelusuran, di sini pun kita bisa melakukannya. Oke, dengan cara ini, apa yang kita tonton dan kita cari di YouTube tidak akan meninggalkan jejak ataupun histori. Kemudian trik yang kelimanya, yaitu melihat video yang sedang trending di luar negeri. Biasanya, kalau kita buka menu tab trending, maka untuk trending yang di Indonesia akan muncul. Nah, kalau kalian ingin mengetahui apa saja yang sedang trending di luar negeri, maka caranya sangat mudah. Pertama, klik ikon akun yang ada di bagian atas, kemudian pilih setelan. Berikutnya, pilih umum. Nah, di sini kita ganti lokasi ya. Berikutnya, kita pilih negara yang video trendingnya ingin kita ketahui. Misalnya, saya ingin mengetahui sesuatu yang trending di Filipina. Kita pilih saja negaranya, kemudian kita kembali. Berikutnya, sekarang kita pilih eksplorasi dan lihat untuk yang trending, ya sudah berganti. Tadinya Indonesia dan sekarang menjadi di Filipina. Oke, teman-teman, itu dia 5 trik singkat di YouTube yang bisa saya bagikan kepada kalian. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.